Pesantren Salaf atau Pondok Pesantren Salafia adalah sebutan bagi Pondok Pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning atau kitab kuno. Di Provinsi Banten, terdapat beberapa pesantren Salaf yang konsisten mencetak generasi yang islami. Berikut daftar pesantren yang terpopuler versi Banten Bro. Pondok Pesantren Raudotul Ulum Cidahu Sejarah awal berdirinya pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Dimiyati Amin yang akrab dipanggil dengan sebutan Abu Yadimiyati yang lahir di Pandeglang pada tahun 1930 Masehi. Berkat Abu Yalah, Kampung Cidahu yang sekarang terkenal dengan Jalan Raya Pandeglang Serang KM5 menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam dan menjadi perhatian umat di dunia. Bahkan, Kabupaten Pandeglang dikenal orang banyak, salah satunya dari sosok karismatik Abu Yadimiyati. Sepeninggal Abu Yadimiyati yang mewafat pada malam Jumat tanggal 3 Oktober 2003, kepemimpinan pesantren Cidahu dipegang oleh putra tertua Abu Yadimiyati yaitu Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimiyati sampai sekarang dengan dibantu oleh putra dan putri Abu Yadimiyati lainnya. Pondok Pesantren Al-Istiklaliah Pondok Pesantren Al-Istiklaliah Ini menjadi wadah penyebaran ajaran Islam sekaligus panutan akan sikap keberagaman bagi masyarakat sekitar. Setiap minggu pagi, pesantren ini selalu ramai oleh santri dari berbagai tempat untuk mendengarkan siraman rohani. Di sana, ada pengajian rutin yang langsung dipimpin oleh Aba Uci, panggilan akrab Kiai Haji Uci Turtusi. Biasanya pengajian ini dihadiri ribuan orang. Pengajian ini dirasa cukup efektif mengingat sebagian besar warga sekitar adalah pekerja yang mungkin hanya mempunyai waktu luang di hari minggu. Iman-imankah kursi Allah, imankah kandang Rasulullah, tetapi terus be mabok, terus be zinat, terus be korupsi, terus be usahanya riba, 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 mudidahan riba, riba, riba. Ketika sakrak turmauan, hidup hati, bakal nyata peregangan, mutafir, bagi ketembong kumanehan-anat, tiba kalungan-anak naraka. Pondok pesantren Abu Yamun Fasir Abu Yamun Fasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi, belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Abu Yamun menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya adalah dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun. Hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, Abu Yamun Fasir juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau diharuskan untuk tes agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air. Setelah melewati taraf pengetesan ini, Abu Yamun Fasir mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini, santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Terima kasih telah menonton!